Sosok Ismail Bolong Profil Ismail Bolong yang mengaku dipaksa buat testimoni jatuhkan kabar reskrim. Viral di media sosial, video pengakuan pengusaha pengepul batu bara Ismail Bolong memberikan setoran atau sogokan kepada kabar reskrim Komjen Agus Andrianto. Uang sogokan mencapai 2 miliar rupiah per bulan dan diakui sudah diberikan sebanyak 3 kali. Uang sogokan tersebut diberikan karena bisnis batu bara yang dijalankan Ismail Bolong ilegal. Keuntungan diperoleh Ismail Bolong dari bisnis ini jauh lebih besar, berkisar 5 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah per bulan. Setelah video ini viral, Ismail Bolong kemudian meminta maaf kepada kabar reskrim. Sementara dari pihak kabar reskrim hingga berita ini dilansir, Tribun Network masih berusaha mendapatkan konfirmasi. Ismail Bolong mengaku video testimoni itu direkam Februari 2022 lalu di sebuah hotel di balik papan Kaltim dalam kondisi tertekan. Saya mengajukan permohonan maaf ke pak kabar reskrim. Saat testimoni itu saya dalam tekanan dari Brigjen Hendra dari Mabes. Ujar Ismail Bolong. Perekam video itu adalah anggota paminal dari Mabes. Dia menyebut, testimoni itu direkam menggunakan handphone iPhone milik 1 dari 6 anggota biropaminal divisi propam Polri yang datang khusus ke balik papan. Sebelum direkam, dia diperiksa di ruang propam Poldakal Tim di balik papan. Dia diperiksa mulai pukul 22 wita hingga pukul 2 wita dini hari. Saya sampai 3 kali ditelepon Jenderal Hendra dan diancam akan dibawa ke propam Mabes kalau tidak baca itu testimoni. Katanya, siapa sebenarnya sosok Ismail Bolong? Ismail Bolong merupakan pengusaha pengepul batu bara di Kalimantan Timur atau Kaltim. Dia pernah menjadi polisi, namun mengajukan pensiun dini mulai bulan April 2022. Permohonan pensiun dini itu baru disetujui 1 Juli 2022. Dia pensiun dini selang 12 tahun sebelum memasuki usia pensiun yang seharusnya. Saat ini usia Ismail Bolong 46 tahun, sedangkan batas usia pensiun anggota Polri untuk semua jenjang kepangkatan adalah 58 tahun. Sebelum pensiun dini, Ismail Bolong ditugaskan pada Satuan Intel Kampolresta Samarinda. Di Kalimantan Timur, dia memimpin paguyuban perantau bugis asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pada Februari 2022 lalu, Ismail Bolong dilantik sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi atau DPP Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone atau KKMB Kalimantan Timur Priude 2022-2027. Ismail Bolong sedaerah asal dengan Crazy Rich Kalimantan Selatan sekaligus juragan Batubara Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Ishak.